Kemelut di maja pahit jilid 8. Enak saja bicaramu. Reksosuro adalah prajurit dan utusan mojo pahit, sudah tentu aku akan membelanya, hari murti yang sudah marah membentak dan menggerak-gerakan kipasnya ke arah dada seolah-olah hendak mendinginkan hatinya yang panas. Kalau begitu, biar muridku bertanding dengan monyet juling itu, dan Andika boleh maju, akulah tandinganmu, tua sama tua ki jembros tersenyum lebat nampak giginya berkilat di balik jembang bauknya yang lebat. Babo-babo, jembel tua busuk yang sombong. Andika agaknya sudah bosan hidup dan hendak merasakan tangan resi hari murti. Majulah resi hari murti menantang. Hahaha, bagus sekali. Sudah lama tidak ada yang menanyangku sehingga semua tulang dan ototku menjadi kaku. Eh, empu tunjung petak, apakah handika juga hendak maju pula meijat di tubuhku yang lelah wajah empu tunjung petak menjadi merah sekali dan kakek ini lalu menoleh ke arah pohon jati besar di sebelah kanannya. Cuh! Cep kakek itu menyemburkan tembaka susur dari mulutnya dan gumpalan tembakau basah itu menancap masuk ke dalam batang pohon jati. Dari peristiwa ini saja sudah dapat diukur betapa kuatnya tenaga sakti kakek ini yang membuat tembaka susur yang disemprotkan itu seperti peluru saja amblas ke dalam batang pohon jati yang kuat. Dia tidak menjawab ejekan Ki Jembrose, hanya berkata kepada resi hari murti, waspadalah, adi resi, dan jangan pandang ringan lawanmu. Resi hari murti mengangguk, lalu menudingkan kipasnya ke arah muka Ki Jembrose sambil membentak. Ki Jembrose kalau wandika sudah siap, majulah. Sudah sejak lahir aku telah siap, dan kaulah yang maju karena kau yang menantang, bukan aku, Ki Jembrose menjawab sambil tertawa, sikapnya seenaknya saja seolah-olah dia sedang bersendau gurau dengan sahabat, bukan sedang berhadapan dengan seorang lawan yang berbahaya. Keluarkan senjatamu kembali resi hari murti membentak. Hehehe, resi hari murti. Ketika Andika lahir di dunia, alam telah memberi Andika sepasang tangan, sepasang kaki, metu, telinga dan segala sesuatu serba lengkap dan sempurna dan semua itulah senjatamu. Akan tetapi sekarang Andika yang kurang menghargai semua itu malah mengandalkan senjata buatan manusia. Haha, aku si dari dulu mengandalkan anggota tubuhku, babo-babo, keparat tua bangka, sumbarmu seperti mampu memindahkan gunung semeru saja. Engkau yang sengaja hendak membunuh diri, Ki Jembrose, dan jangan. Salahkan aku nanti karena aku memperingatkanmu untuk menggunakan senjata. Nah, sambutlah ini. Gerakan resi hari murti memang cepat bukan main. Sulastri melihat ini dan merasa khawatir mengapa gurunya semikian sembrono, menghadapi lawan yang tangguh dengan seenaknya saja tanpa menggunakan senjata. Dengan terkejut darah ini melihat betapa sekali bergerak, resi hari murti telah mengebutkan kipasnya yang mendatangkan angin dasyat. Kipas menyambar ke arah muka Ki Jembrose, disusul dengan totokan gagang kipas ke arah tenggorokan sedangkan tangan kiri resi hari murti, dalam detik berikutnya telah mencengkeram ke arah pusar lawan harimau yang dasyat. Plak duk-duk tiga kali Ki Jembrose seenaknya menggerakkan kedua tangannya, akan tetapi ternyata gerakannya itu sudah cukup untuk dapat menangkis semua serangan lawan dengan tepat. Bahkan tangkisan terakhir membuat tubuh resi hari murti condong ke belakang oleh dorongan tenaga yang amat kuat. Resi hari murti terkejut dan menjadi penasaran, apalagi ketika melihat Ki Jembrose masih berdiri seenaknya sambil tersenyum di balik cambang bauknya. Akan tetapi sebetulnya di balik sikapnya yang seenaknya itu, Ki Jembrose juga waspada karena pertemuan tenaga tadi saja sudah membuka matanya bahwa resi hari murti benar-benar bukanlah lawan yang boleh dipandang ringan begitu saja. Resi hari murti mengeluarkan gerenangan seperti beruang marah, kemudian kembali dia menerjang maju, lebih cepat dan lebih kuat daripada tadi, menggunakan kipas bambunya, tangan kirinya dan juga kakinya yang bertubi-tubi mengirim serangan. Terdengar suara bakbuk daduk ketika Ki Jembrose menangkis dan balas menampar atau memukul, akan tetapi serangan balasan ini pun dapat dihalau oleh resi hari murti dengan tangkisan-tangkisan dan elakan-elakan tubuhnya yang Ternyata gesit sekali itu. Terjadilah pertandingan yang seru dan seimbang. Sulastri menonton dengan penuh perhatian. Selama dia berkelana mengikuti gurunya, baru sekali inilah dia melihat gurunya bertanding melawan musuh yang kuat dan dia merasa kagum. Resi hari murti memang gesit sekali, gerakannya seperti burung kepinis saja, menyambar-nyambar dan sukar diikuti pandang mata. Namun gurunya amat tenang, terlalu tenang malah, berdiri di tengah dan menghadapi serangan lawan yang menyambar-nyambar dari sekeliling itu dengan senaknya. Dia melihat gurunya memergunakan ajik pukulan hasta naga dengan tangan kiri setiap kali membalas serangan dan diam-diam dia bangga karena ternyata bahwa resi hari murti gentar menghadapi tamparan hasta naga itu dan setiap kali menangkis tentu tubuhnya tergetar, maka resi itu lebih banyak mengandalkan kecepatan gerankannya untuk mengelak. Tiba-tiba terdengar ki jembros berseru, resi cabul, engkau menjemukan dan dengan gerakan cepat sekali, dia mengubah caranya membalas serangan, bukan memukul ke arah tubuh lawan, melainkan tangan kirinya dengan jari terbuka dan penuh dengan ajik pukulan hasta naga menampar ke arah kipas bambu lawan. Kerak kipas itu hancur berkeping-keping dan tubuh resi hari murti masih terhuyung saking hebatnya pukulan itu. Akan tetapi sambil terhuyung sang resi diam-diam memegang gagang pecutnya dan tiba-tiba nampak sinar putih berkelebat dibarengi ledakan keras dan pecut itu telah menyambar ke arah ki jembros. Tar ki jembros miringkan tubuh sehingga mukanya terhindar dari pecutan cambuk, akan tetapi cambuk yang panjang itu masih mengenai punggungnya dan membuat bajunya robek. Eh ki jembros meraba punggungnya. Bajunya robek dan kulit punggungnya terasa panas. Pecut itu benar-benar amat dasyat, pikirnya. Tar-tar-tar kembali pecut panjang itu meledak-ledak di udara dan bertubi-tubi melecut ke arah tubuh ki jembros, mengarah bagian-bagian yang berbahaya dan ujung pecut itu seperti patuk garuda saja atau seperti moncong ular yang mematuk-matuk. Ki jembros menangkis dengan tangan, mengelak, namun karena kakek ini tidak menggunakan kecepatan untuk mengelak atau senjata untuk melindungi tubuh, maka kembali panggung dan lambungnya terkena sambaran ujung cambuk dan bajunya robek-robek. Eh ki jembros kelihatan terkejut dan matanya terbelalak, sinar matanya mengeluarkan cahaya yang menandakan timbul kemarahannya dan yang hanya diketahui oleh sulastri. Darah remaja ini tahu bahwa eyang gurunya mulai marah. Akan tetapi, hal ini tidak diketahui oleh si hari murti yang tertawa-tawa mengejek dan terus menggerakkan cambuknya, melecut-lecut dan terdengar cambuk itu meledak-ledak menyambar ke arah tubuh lawan. Tiba-tiba tangan kiri ki jembros dapat menangkap ujung cambuk, lalu tangannya digerakkan berputar sehingga cambuk itu membelit-belit lengannya. Suara ledakan terhenti dan si hari murti menari-narik cambuknya. Cambuk itu menegang, terjadi tarik-menarik dan tiba-tiba mulut ki jembros dan tubuh si hari murti terangkat ke atas dan terlempar seperti seekor ikan besar kena pancing, lalu terbanting ke atas tanah mengebulkan debu. Akan tetapi, tubuh si hari murti terlindung kekebalannya dan biarpun dia terkejut bukan main karena tubuhnya terangkat melayang oleh tarikan lawan yang dasyat dan tak tertahankan, namun dia dapat meloncat lagi bangkit berdiri dan kini, dengan kedua kaki terpentang dan dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga kedua kakinya. Seperti berakar pada bumi, dia mempertahankan cambuknya dengan memegang gagang pecut terat-terat. Hahaha haki jembros tertawa dan kembali kakek tinggi besar ini mengerahkan tenaganya menarik. Resi hari murti mempertahankan sekuat tenaga. Pecut itu makin menegang dan tiba-tiba terdengar suara keras dan tubuh resi hari murti terjengkang. Pecut itu telah putus di tengah-tengahnya, tidak kuat menahan tarikan dua tenaga dasyat itu. Hoho, resi cabul, terimalah hadiahku ini ki jembros melangkah lebar ke arah resi hari murti yang sudah meloncat bangun lagi, dan kakek tinggi besar ini sudah melakukan pukulan dengan tangan kirinya yang didorong ke depan dengan telapak tangan terbuka. Hanya pukulan dasyat menyambar ganas ke arah resi hari murti. Melihat ini, resi hari murti juga cepat mendorongkan tangan kanannya menyambut serangan dasyat itu, karena dia maklum bahwa mengelak pun tidak ada gunanya, bahkan membayangkan karena lawannya menggunakan pukulan sakti. Plak dua tangan sakti yang dasyat melalui telapak tangan masing-masing bertemu di udara dan seolah-olah tempat itu tergetar hebat. Seperti tadi ketika saling memperebutkan pecut, mereka berdua kini juga mengadu tenaga, hanya bedanya kini mereka saling mendorong. Sungguh hebat dan menegangkan karena siapa yang kalah dalam adu tenaga sakti ini tentu terancam bahaya maut. Dan kedua kaki resi hari murti yang mempertahankan diri itu mulai kelihatan gemetar, tanda bahwa dia mulai terdesak hebat, sedangkan Ki Jembros masih tertawa-tawa agaknya hanya mengerahkan tenaga senaknya saja. Melihat kawannya terancam bahaya maut, empu tanjung petak lalu meloncat ke depan, menghampiri Ki Jembros dan berseru, Jangan terlalu mendesak orang, Ki Jembros tegurnya halus sambil menggerakkan tangannya untuk menyentuh pundak kakek raksasa itu. Sebetulnya maksud, empu tanjung petak hanya untuk melerai dan mencegah Ki Jembros membunuh resi hari murti yang sudah terdesak. Akan tetapi melihat ini, Ki Jembros menyangka bahwa empu tanjung petak hendak menyerangnya, maka dia membentak keras, enyahlah, empu tanjung petak dan tangan kanannya menyambar ke arah empu tanjung petak. Empu tanjung petak tentu saja terkejut sekali dan cepat dia pun mendorongkan tangannya menyambut. Plak dua telapak tangan yang mengandung tenaga dasyat bertemu dan melekat. Kini terjadilah adu tenaga yang menegangkan sekali. Ki Jembros berada di tengah-tengah, tangan kirinya saling dorong dengan tangan kanan reseh hari murti, sedangkan tangan kanannya saling menempel dengan tangan kanan empu tanjung petak, juga saling dorong dengan pengerahan tenaga sakti. Beberapa detik lamanya, tiga orang itu tidak bergerak seperti telah berubah menjadi arca. Tiba-tiba terdengar Ki Jembros mengeluarkan teriakan melengking nyaring yang menyeramkan, seperti bukan suara manusia lagi, dan semua orang yang mendengar lengkingan ini terguncang jantungnya dan mengigil kakinya. Ki Jembros mengerahkan tenaganya dan nampak tubuh resih hari murti terlempar dan roboh ke atas tanah sambil muntahkan darah segar, sedangkan tubuh empu tunjung petak terdorong ke belakang sampai jauh, wajah kakek ini pucat dan tubuhnya gemetar. Ki Jembros sendiri masih berdiri di tempatnya, matanya terbelalak dan tubuhnya bergoyang-goyang. Eang Sulastri menghampiri gurunya, maklum akan keadaan gurunya yang tidak sewajarnya. Lastri, mari kita pergi. Suara gurunya terdengar aneh dan parau, lalu Ki Jembros memegang tangan muridnya dan membawanya pergi dari tempat itu dengan langkah lebar. Namun agak terhuyung sehingga Sulastri cepat mengerahkan tenaga dan memegang tangan gurunya kuat-kuat agar tubuh gurunya tidak sampai jatuh. Empu tunjuk petak sendiri sudah cepat menghampiri kawannya dan berlutut di dekatnya, memijip tengkuk dan punggung lalu menempelkan telapak tangannya di dada temannya yang terluka parah di sebelah dalam itu. Reksosura sudah tidak kelihatan metu hidungnya karena tadi diam-diam dia sudah lari bersembunyi saking takutnya melihat Ki Jembros. Adapun lima orang temannya tentu saja tidak berani mencegah Ki Jembros dan darah yang sakti itu pergi dari tempat itu. Akhirnya resi hari murti siuman dari pingsannya dan mengeluh. Empu tunjuk petak berkata lirih, untung Andika dapat tertolong, adi resi, ah, sungguh bukan nama kosong belakaki Jembros yang dikabarkan amat sakti. Resi hari murti mengepal tinjunya. Aku masih penasaran, kelak aku akan membalas kekalahan ini. Empu tunjuk petak menarik napas panjang, di dalam hatinya maklum bahwa akan sukarlah terlaksanannya dendam kawannya itu kalau hanya dilakukan seorang diri saja. Tingkat kesaktian Ki Jembros jauh lebih tinggi daripada seorang di antara mereka. Bahkan dikeroyok dua pun kakek jembel itu masih unggul dan untung saja tadi Ki Jembros menyudahi urusan itu dan pergi. Sungguh aneh dan sukar diselami isi hati Ki Jembros. Sudahlah mari kita melanjutkan perjalanan saja. Tidak baik bermalam di tempat ini, kata Empu tunjuk petak dan tak lama kemudian munculah reksosuro dari tempat persembunyiannya setelah dia yakin benar Ki Jembros dan muridnya telah pergi. Rombongan itu lalu melanjutkan perjalanan berkuda perlahan-lahan. Sementara itu, Ki Jembros dan Sulastri berjalan terus memasuki hutan. Malam tiba dan cuaca gelap sekali. Akhirnya, di tengah hutan, Ki Jembros berhenti dan mengeluh pendek, lalu berkata, kita berhenti di sini, buatlah api unggun. Dia lalu merebahkan diri di atas rumput. Sulastri cepat membuat api unggun dan api yang bernyala tinggi mengusir hawa dingin dan cahayanya menembus kegelapan malam. Tiba-tiba terdengar suara muntah. Sulastri cepat mendekati kakek itu dan ternyata Ki Jembros muntahkan darah segar. Eh yang! Ki Jembros sudah bangkit duduk, menggerakkan tangan agar muridnya tidak menjadi panik. Mereka berdua, terlalu kuat, katanya liri lalu dia duduk bersila dan memejamkan mata. Sulastri maklum bahwa gurunya menderita luka dalam tubuhnya dan kini gurunya itu sedang mengumpulkan lukanya, maka dia pun diam saja, hanya merasa gelisah dan cepat dia memasak air dengan alat-alat masak yang tak pernah ketinggalan berada dalam buntalan mereka. Dalam keadaan seperti itu, gurunya membutuhkan air panas. Ternyata bahwa kekuatan empu tunjung petak dan resi hari murti digabung menjadi satu tadi terlalu kuat bagi Ki Jembros, apalagi dia telah tua sekali, usianya hampir 70 tahun. Biarpun dia dapat menolong diri sendiri dan dapat terhindar dari bahaya maut, Namun tubuhnya menjadi lemah dan karena lukanya di sebelah dalam tubuhnya, kakek ini untuk sementara tidak berani mengerahkan tenaga karena hal ini akan membahayakan nyawannya. Tiga hari kemudian, setelah terhindar dari bahaya maut, kakek itu menghentikan samadinya dan berkata, Su Lastri, hanya karena mengingat akan keselamatanmu, maka setelah terluka aku mengajakmu pergi karena aku tidak mampu lagi melindungimu. Ahaha, pihak yang menjadi lawanmu mempunyai banyak orang sakti, Lastri. Su Lastri mengepal tinjungnya yang kecil. Akan tetapi saya tidak takut, Eyang. Pada suatu hari, saya harus dapat membunuh Raksosuro, Darumuko dan berhadapan dengan majikan mereka yang bernama Resi Mahapati. Ki Jembros menarik napas panjang, akan tetapi dia tidak kehilangan kegembiraannya, dan tersenyum memandang muridnya. Engkau memang hebat dan patut menjadi muridku. Ah, engkau tidak tahu siapa Resi Mahapati. Dia selain sakti, juga mempunyai kedudukan tinggi, mempunyai banyak pasukan dan pembantu-pembantu yang sakti. Seorang darah muda seperti engkau ini, bisa berbuat apakah terhadap dia saya tidak takut. Kalau perlu saya pun akan mengumpulkan banyak kawan untuk menyerbu tempat tinggalnya. Wah, kalau begitu sama saja engkau akan memberontak terhadap Mojo Pahit. Tidak, Eyang. Akan tetapi kalau mau dianggap demikian pun terserah. Saya hanya hendak membalas dendam terhadap memberontak Mojo Pahit masa bodoh. Guruku, Mendiang Adipati Ronggolawe juga diperlakukan tidak adil oleh Mojo Pahit, terutama sekali Mahapati Ki Jembros tertawa bergelak, kembali kegembiraan seolah-olah dia tidak berada dalam keadaan sakit parah. Hahaha, tentu saja anggapanmu demikian dan mengapa sebabnya engkau tidak suka kepada mereka? Karena kau merasa dirugikan, kau mengandung dendam. Coba kau diuntungkan, tentu akan lain lagi anggapanmu. Haha, baik buruknya seseorang, baik perorangan maupun kelompok, selalu ditentukan oleh untung rugi yang dirasakan. Akan tetapi sudahlah, engkau pun hanya seorang bocah yang masih mentah dan belum mengerti. Sekarang, demi keselamatanmu karena untuk beberapa bulan lamanya aku tidak mungkin dapat melindungimu, kita harus pergi ke Gunung Bromo, ke Gunung Bromo? Di mana itu, eh yang dan untuk apa pergi ke sana? Ada seorang sahabatku di Gunung Bromo, letaknya jauh di timur. Sahabatku itu adalah seorang yang hidup dengan damai, tidak pernah mencampuri urusan dunia. Namanya Empu Supamanderangi dan karena engkau menganggap dirimu murid Ronggolawe, maka Empu itu berarti masih eh yang gurumu sendiri karena dia adalah guru Ronggolawe. Wajah Sulastri berseri. Kalau begitu, beliau tentu suka mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian kepada saya dan suka membantu saya. Ki Jebros tersenyum. Entahlah, kelak kau tanya kepadanya sendiri. Yang penting kalau kau berada di sana, engkau akan terlindung dan aman, sedangkan aku sendiri akan mengasuh, selain untuk mengembalikan kesehatan juga aku sudah bosan merantau. Demikianlah guru dan murid itu melanjutkan perjalanan ke selatan dan pada suatu hari tibalah mereka di kaki Pegunungan Pandan. Karena hari telah menjelang senjama kaki Jebros mengajak muridnya untuk berhenti dan melewatkan malam di kaki gunung, di luar sebuah hutan. Kakek itu mengeluh dan sebelum bersama di, dia berkata, Ah, ah, sudah lama sekali aku tidak makan enak. Heran, beberapa hari ini aku ingin sekali makan ketan kelapa. Air, sampai termimpi-mimpi olahku, akan tetapi di tempat seperti ini mana mungkin mendapatkan ketan kelapa. Dasar mulut tua yang selalu rakus dan perut yang tak mengenal kenyang, haha biarpun kata-katanya mengandung keluhan, namun kakek itu masih tertawa-tawa gembira. Mendengar ini, hari Sulastri merasa ternyat sekali. Dia mulai mengenal watak gurunya ini dan bersemila kasih sayang dan ibanya terhadap kakek itu yang juga amat kasih kepadanya. Kini, mendengar keluhan gurunya, dia merasa kasihan sekali. Dara itu tahu bahwa gurunya itu tidak mempunyai kesenangan lain lagi kecuali makan enak dan biasanya, apapun yang dikehendaki tentu akan tercapai berkat kepandainya yang tinggi. Untuk memenuhi selera dan gairah mulutnya, kalau perlu gurunya itu tidak segan-segan untuk memasuki dapur istana dan mencuri makanan-makanan yang diinginkannya. Seringkali dalam perantauannya yang empat tahun lebih lamanya itu, dia diajak oleh gurunya untuk mencuri makanan-makanan lezat di dalam gedung-gedung dan istana-istana bangsawan tinggi, masuk ke dalam dapur dan menyikat makanan-makanan yang mahal-mahal. Bahkan pernah di rumah seorang panewu, gurunya yang kekenyangan itu sampai tertidur di dalam dapur dan pada keesokan harinya mereka kunangan, ketawan, dan dikejar-kejar. Akan tetapi tentu saja berkat ilmu kesaktian gurunya, mereka dapat menyelamatkan diri dan terhindar dari pengejaran para penjaga. Dan pernah pula gurunya mengajak dia mengunjungi pesta pernikahan tanpa diundang untuk menikmati hidangan dalam pesta itu. Pendeknya, sudah banyak hal-hal yang lucu dan berbahaya dia alami bersama gurunya itu. Dan kini, dalam keadaan sakit, keinginan makan ketan kelapa saja tidak tercapai. Eh yang saya mau pergi dulu, tiba-tiba darah itu berkata. Gurunya memandangnya dan sepasang metu yang lebar itu berseri. Mau kemana? Sulastri dia bertanya, pura-pura tidak tahu. Mau ada keperluan sedikit, eh yang. Harap eh yang beristirahat sedikit dulu di sini, eh yang. Saya pergi takkan lama. Kakek itu mengangguk-angguk, akan tetapi ketika tubuh yang ramping itu sudah menyelingap lenyap di balik pohon-pohon, dia berteriak, hei-hi, Sulastri jangan lupa, gula kelapanya terdengar suara darah itu tertawa, hik-hik, jangan khawatir, eh yang akan tetapi bayangan Sulastri sudah tidak nampak lagi. Pesan gurunya itu menambah semangat Sulastri. Gurunya tahu bahwa kepergiannya adalah untuk mencarikan ketan yang amat diinginkan gurunya itu. Hal ini menandakan bahwa Ki Jembros sudah mengenal dektil isi hati dan gerak geriknya, pikir Sulastri. Kasehan eh yang guru, aku harus mendapatkan apa yang diinginkannya itu, kalau perlu aku akan mencuri beras ketan dan memasaknya sendiri. Karena tidak mengenal daerah pegunungan pandan, Sulastri lalu memanjat sebatang pohon randu alas yang tinggi untuk mencari di mana adanya dusun yang terdekat. Dari puncak pohon randu alas, dia memandang keempat penjuru. Ternyata yang nampak ada kelap gelip api penerangan amat jauhnya, dan yang terdekat adalah api penerangan yang berada di dalam hutan di lareng bukit itu. Setelah meneliti dan mengira-ngira di mana letaknya tempat yang ada api penerangan itu, Sulastri turun dan mulailah dia mendaki bukit menuju ke arah tempat yang tadi dilihatnya dari atas puncak pohon randu alas. Ternyata tempat itu tidak begitu jauh dan kini dia sudah memasuki sebuah hutan kecil yang sunyi. Untung malam itu bulan bersinar terang, hampir penuh, maka tidaklah begitu sukar untuk darah perkasa ini memasuki hutan dan melewati jalan setapak menuju ke lereng bukit. Ada beberapa buah bangunan di hutan itu, di tengah hutan. Hati darah itu kecewa karena agaknya bangunan-bangunan itu hanya merupakan bangunan darurat saja dan Tidak menyerupai sebuah dusun. Jangan-jangan tidak ada orangnya, pikirnya. Akan tetapi tidak mungkin, karena ada lampu-lampu penerangan dinyalakan penghuni sebuah dusun, mana mungkin menyimpan beras ketan. Betapapun juga, dia harus memeriksa dan mencari lebih dulu. Sulastri berindap-indap mendekati kelompok rumah-rumah itu dengan hati-hati, menyelinap di antara pohon-pohon dan bayangan-bayangan gelap. Dia merasa agak heran mengapa keadaannya begitu sunyi, padahal ada lebih dari sepuluh buah rumah di situ, rumah-rumah besar pula. Di tengah kelompok rumah itu terdapat bangunan terbesar yang agaknya terkurung oleh bangunan-bangunan lain, seolah-olah bangunan di tengah itu merupakan pintunya. Akan tetapi Sulastri tidak memperhatikan hal itu, juga dia tidak memperhatikan betapa rumah-rumah yang mengelilingi bangunan besar di tengah itu menghadap kedelapan penjuru, seperti penjaga-penjaga yang menjaga keamanan rumah besar itu. Sulastri malah menyelinap dan menghampiri rumah besar karena dia mengambil keputusan untuk mencuri saja beras ketan yang dikehendaki burunya. Kalau dia melihat ada orang-orang di luar rumah itu, tentu dia tidak akan merasa segan untuk minta beberapa genggam beras ketan untuk gurunya. Akan tetapi karena dia mengambil keputusan untuk mencuri saja dan sama-sama mencuri, lebih baik mencuri dari rumah yang terbesar itu. Seperti seorang kucing, tanpa mengeluarkan suara Sulastri meloncat dari satu tempat gelap ke lain tempat gelap, menyelinap di antara bangunan-bangunan di sekitar bangunan besar itu dan akhirnya tibalah dia di tempat terbuka, di lapangan rumput yang menjadi dasar antara rumah-rumah lain dengan rumah besar itu. Karena di bagian ini tidak ada pohon-pohonnya, maka untuk menyeberang dari rumah biasa ke rumah besar itu harus melalui lapangan rumput yang diterangi sinar bulan. Berindap-indap Sulastri melangkah dan menoleh ke kanan-kiri. Setelah dilihatnya bahwa benar-benar keadaan di situ sunyit tidak ada orang, dia lalu berloncat dan berlari sampai ke tengah lapangan rumput. Tiba-tiba terdengar suara orang. Sulastri terkejut, berhenti dan memandang kesekelilingnya. Tampak olehnya banyak orang bermunculan dari balik pohon-pohon dan rumah-rumah itu, dan lapangan rumput itu telah dikepung orang yang lebih dari 30 banyaknya. Sulastri terkejut bukan main dan sikapnya seperti seekor harimau terkepung. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang, tubuhnya agak merendah karena kedua lututnya ditekuk dan dia membalik-balikan tubuhnya dengan gerak cepat ke depan belakang dan kanan-kiri, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedikitpun dia tidak menjadi gentar atau takut, hanya merasa menyesal bahwa dia kurang hati-hati sehingga tidak tahu bahwa dia terjebak dan terkurung, bahwa kedatangannya telah diketahui orang sehingga sebelum dia berhasil mencuri beras ketan, dia telah terkepung. Diam-diam Sulastri harus mengakui bahwa gerakan orang-orang itu amat luar biasa. Rapi sekali kero mereka bersembunyi tadi sehingga kini telah mengepungnya, dan dia melihat bahwa pakaian mereka ringkas dan seragam, juga senjata di tangan mereka sama, yaitu tombak-tombak cagak yang bergagang panjang, bahkan kero mereka memegang tombak cagak itu pun sama, tanda bahwa mereka itu terlatih baik. Tangkap matematik musuh terdengar suara seorang laki-laki membentak dan Sulastri cepat menoleh ke kiri, lalu membalikan tubuhnya menghadapi lima orang laki-laki tinggi besar yang melihat pakaian dan senjatanya tentu merupakan pimpinan mereka. Lima orang ini berpakaian kembar dan mereka semua memegang sebatang parang atau golok yang mengkilap saking tajamnya. Bentakan itu keluar dari mulut seorang di antara mereka. Tahan Sulastri mengangkat tangan kanan ke atas ketika beberapa orang bergerak hendak menangkapnya. Mendengar bentakan ini, seorang di antara lima pemimpin itu memberi isyarat dan beberapa orang itu mundur lagi. Mad to matter, kau hendak bicara apa bentak seorang di antara mereka yang berkumis tebal, sekepal sebelah, mukanya hitam dan matanya melotot besar. Agaknya dialah pemimpin pertama di antara lima orang itu. Aku bukan mad to matter, jawab Sulastri dengan suara yang tabah dan nyaring. Terdengar suara tertawa menyambut di sana-sini tertawa yang menyatakan tidak percaya. Hem, melihat bahwa engkau hanya seorang bocah perempuan yang masih remaja, memang tidaklah pantas kalau engkau menjadi mad to matter. Akan tetapi melihat keberanianmu memasuki tempat ini, dan gerakanmu yang cekatan tanda bahwa engkau bukan anak perempuan sembarangan, dan engkau berindap-indap memasuki daerah ini dengan sembunyi-sembunyi, apalagi engkau kalau bukan mad to mad to mad to mojo pahit. Kalian keliru. Aku bukan mad to mad to mojo pahit, jawab Sulastri, suaranya tegas meyakinkan. Sungguh luar biasa. Engkau bersikap tabah sekali, pasti engkau bukan seorang bocah dusun biasa. Eh, Nini kalau engkau bukan mad to matter, habis mau apa engkau berkeliaran di sini dan bersikap seperti maling terus terang saja, aku memang tadinya berniat untuk mencuri. Terdengar seruan-seruan kaget. Mencuri si kumis tebal bertanya. Ya, karena kulihat tidak ada seorang pun yang bisa kumintai, maka aku terpaksa hendak memasuki dapur terbesar ini untuk mencuri, memasuki dapur. Eh, bocahaneh, kau mau mencuri apa di dapur mencuri beras ketan. Satu beruk, takaran batok kelapa, pun cukuplah. Tiga puluh lebih orang laki-laki yang bersikap gagah dan kuat itu tertawa, akan tetapi mereka memandang penuh keheranan dan bahkan di antara mereka ada yang menyangka agaknya perawan cilik yang cantik manis ini tidak beresotaknya. Mencuri ketan jangan main-main, nini. Engkau tentu matu-matu yang dikirim oleh Mojo Pahit atau oleh Progodik Doyo di Tuban. Hayo mengaku sajalah bentak pemimpin kedua. Siapa main-main? Aku membutuhkan ketan dan karena tidak ada yang kumintai, maka aku hendak mencuri. Apa anehnya itu? Aku bukan matu-matu, baik matu-matu Mojo Pahit maupun matu-matu. Tuban dan kalian jangan menuduh aku sembarangan saja. Sulastri mulai menjadi marah karena berkali-kali dituduh matu-matu. Nini, apapun adanya engkau, sikapmu mencurigakan sekali maka menyerahlah. Engkau harus ditangkap dan kami periksa sebelum ada keputusan, kata si kumis tebal. Tentu saja Sulastri enggan untuk ditangkap. Dia mengepal kedua tinjunya dan berkata marah, Sudah ku katakan bahwa aku membutuhkan sedikit beras ketan. Kalau kalian mau memberiku, aku akan mengaturkan terima kasih. Akan tetapi. Kalau kalian begitu pelit untuk memberi, sudahlah. Aku tidak bersalah apa-apa, siapa sudi ditangkap. Hayo coba siapa yang berani menangkap aku. Dia menantang. Terdengar pula suara ketawa di sana-sini. Mereka mulai merasa gembira menghadapi darah remaja yang kini kelihatan benar kecantikannya setelah ada beberapa orang yang menyalakan obor. Sikap darah ini yang begitu lincah, begitu berani bahkan berani menantang mereka ketika hendak ditangkap, benar-benar mengembirakan hati mereka. Bahkan lima orang pemimpin itu sendiri tersenyum dan saling pandang, diam-diam mereka menilai dan menduga bahwa bocah ini tentulah bukan bocah sebarangan sehingga makin yakinlah hati mereka bahwa anak perempuan ini tentulah seorang matematu dari Mojo Pahit, sungguh pun mereka belum pernah mendengar ada seorang prajurit wanita yang begini muda dan begini lincah. Timbulah keinginan mereka untuk mencoba kepandayan anak perempuan ini. Gendro, kau tangkaplah bocah bengal ini si kumis tebal memerintah seorang anak buahnya yang berusia 40 tahun, bertubuh tinggi besar dan nampak kuat sekali. Gendro melangkah maju, mengurut kumisnya dan jelas bahwa dia merasa sungkan sekali. Wah, wah, ini, seperti saya melawan anak sendiri. Wah, Nini kenapa kau tidak menyerah saja? Percayalah, pimpinan kami adalah orang-orang gagah kalau memang kau tidak bersalah tentu akan dibebaskan kembali. Perlu apa engkau melawan kami? Hah, sungguh tidak enak bagiku, begitu melihat sikap orang ini, hati sulastri sudah melunak. Orang ini jelas adalah seorang laki-laki yang gagah dan jujur, biarpun sikapnya kasar. Maka dia pun menjawab, Paman, aku tidak merasa bersalah, kalau mau ditangkap tentu saja aku melawan. Siapapun yang hendak menangkap aku, tentu saja akan kulawan. Terserah kepada kalian mau percaya atau tidak omonganku, laki-laki yang bernama Gendro itu meragu, akan tetapi dengan lantang si kumis tebal yang ingin menguji anak perempuan yang luar biasa itu membentak. Gendro, tangkap dia Gendro menggerakkan kedua pundaknya seperti orang bingung. Dia tidak mempunyai pilihan lain, maka dengan gemas dia lalu menancapkan tombaknya di atas tanah. Tombak itu menancap sampai setengahnya, tanda betapa kuatnya lengan yang kekar itu. Kemudian, dia pun melepaskan goloknya dan menyerahkan kepada seorang teman. Kemudian dia melangkah maju dan berkata, Nini, kalau ada kepandayan, bersiaplah karena aku akan menangkapnya. Melihat Gendro meninggalkan dua senjatanya, Sulastri merasa makin suka kepadanya orang tinggi besar ini. Aku sudah siap, dan berhati-hatilah yang kau menangkapku, Paman. Jangan kira kau akan dapat menangkapku dengan mudah. Orang-orang tertawa, menganggap kata-kata anak perempuan itu terlalu tinggi sehingga menjadi lucu kedengarannya. Gendro lalu melangkah maju dengan mengembangkan kedua lengannya yang panjang, seperti hendak menangkap seekor ayam saja layaknya, dan dia ingin melihat bagaimana sikap Sulastri. Akan tetapi, anak perempuan itu berdiri tegak, tak bergerak sedikit pun, hanya pandang matanya saja yang bergerak-gerak penuh ketelitian, dan kedua tangannya tergantung di pinggir tubuh dengan lepas. Sikap seorang pendekar yang tenang. Awas Gendro membentak dan tiba-tiba dia menubruk dengan langkah lebar ke depan karena dia memperhitungkan bahwa gadis cilik itu tentu akan mengelak ke belakang maka dia sudah mendahului melangkah lebar ke depan dan ditambah dengan panjangnya kedua lengannya, maka elakan itu tentu akan sia-sia belaka. Wuut Gendro menubruk angin dan dia terkejut bukan main karena anak perempuan itu tiba-tiba saja lenyap dari depannya. Dia terbelalak ke depan, menengok ke kanan-kiri dan di sana-sini terdengar seruan heran. Juga lima orang pimpinan itu terkejut bukan main melihat betapa dengan gerakan seperti terbang saja darah remaja itu tadi telah meneloncat ke atas melalui kedua lengan lawan dan bahkan melewati kepala Gendro dan tiba di belakang si tinggi besar itu, agaknya tanpa diketahui oleh Gendro yang kebingungan. Lima orang itu maklum bahwa kalau dikehendakinya, tentu perempuan luar biasa itu dapat saja memukul roboh Gendro dari belakang selagi si tinggi besar itu kebingungan. Paman engkau mencari apa di situ? Aku berada di sini. Gendro cepat membalikan tubuhnya dan matanya terbelalak lebar ketika dia melihat bahwa darah remaja itu ternyata telah berada di belakangnya tanpa dia ketahui. Dia merasa heran sekali, akan tetapi suara ketawa kawan-kawannya membuat telinganya menjadi merah dan dia merasa penasaran sekali. Dia terkenal sebagai jagoan di antara kawan-kawannya, akan tetapi sekarang dia dipermainkan oleh seorang bocah, dan bocah itu perempuan pula. Gendro adalah seorang kasar yang hanya mengenal ilmu berkelahi yang kasar mengandalkan tenaga, maka dia belum sadar seperti lima orang pemimpinnya itu bahwa dia menghadapi seorang anak perempuan yang luar biasa. Hem, kau berani mencoba menyakiti aku sulastri berkata dan kedua tangannya bergerak, yang kanan mendahului cengkraman ke arah kepala dan menangkis, sedangkan yang kiri menampar ke arah lengan yang besar itu dengan ajihasta naga yang hanya dikerahkan sedikit saja. Plak, auyubah, adu-uh raksasa itu mengadu-adu sambil memegangi lengan kanannya yang kena tampar tadi, karena rasanya nyeri bukan main, miri dan panas sampai menusuk tulang sum-sumnya. Masih ada sebagian anak buah yang tertawa, mengira bahwa jagoan mereka itu hanya pura-pura kesakitan, karena mana mungkin lengan sebesar dan sekuat itu menjadi kesakitan kena ditampar tangan yang kecil mumil itu? Akan tetapi, si kumis tebal dan empat orang temannya sudah mengerti bahwa darah remaja itu benar-benar sakti. Mereka terkejut sekali dan makin tebal keyakinan hati mereka bahwa darah remaja itu pastilah seorang matumat si mojo pahit yang sengaja diutus untuk menyelidiki keadaan mereka. Maka si kumis tebal memberi isyarat dengan pandang matuk kepada empat orang temannya yang mengerti akan isyarat ini dan serentak mereka maju mengepung sulastri. Para anak buah mereka ini baru mengerti bahwa gendro tidak berpura-pura, maka mereka memandang dengan hati tegang dan terheran-heran melihat lima orang pemimpin mereka mengepung darah remaja itu. Sungguh merupakan penglihatan yang aneh dan ganjil sekali bahwa lima orang pimpinan dan mereka yang berkepandayan hebat itu harus mengepung seorang anak perempuan. Nini, kau menyerahlah untuk kami harapkan kepada pemimpin kami, si kumis tebal yang betapapun juga merasa malu kalau harus menggunakan kekerasan terhadap darah remaja itu, berkata membujuk. Bocah sombong si kumis tebal membentak dan bersama empat orang temannya dia maju menubruk untuk menangkap anak perempuan itu. Namun Sulastri mengelak ke sana-sini dengan amat cepatnya, kemudian dia membagi-bagi tamparan dengan Aji Hastanaga. Terdengar mereka mengaduh-aduh dan tiga orang di antara mereka yang terkena tamparan ini terpelanting. Mereka sama sekali tidak bersiaga menghadapi tamparan yang sakti dan ampuh itu dan tadi terlalu memandang rendah maka sampai menjadi korban tamparan tanpa melindungi diri dengan kekebalan. Kini terkejutlah semua orang. Dalam segebrakan saja darah itu mampu membuat tiga di antara lima pimpinan itu terpelanting. Bukan main. Tiga orang itu hanya sebentar mengeluh dan cepat meloncat dengan muka merah. Kini lima orang itu mengurung dengan mati mulai menyinarkan kemarahan. Mundur semua tiba-tiba terdengar bentakan menggeledek dan lima orang itu cepat mundur dengan muka merah dan sikap malu. Sulastri mengangkat mukanya memandang dan ternyata dari dalam bangunan besar itu muncul dua orang laki-laki setengah tua yang bersikap gagah perkasa dan meruwi bawah. Semua anak buah yang mengepung tempat itu mundur dan tidak ada yang berani bersuara ketika dua orang itu maju menghampiri tempat itu. Yang seorang berusia kurang lebih lima puluh tahun, bertubuh tinggi kurus, alisnya tebal dan matanya tajam sikapnya tenang. Seorang lagi lebih muda beberapa tahun, bertubuh sedang dan berwajah tampan wajahnya berseri dan membayangkan sifat gembira. Apa yang terjadi di sini? Apa artinya keributan ini dan apakah anak perempuan ini si alis tebal bertanya? Suaranya menggeledek dan agaknya dia marah dan menyangka bahwa anak buahnya mengganggu anak perempuan yang dia lihat amat cantik itu. Pandang matanya seperti kilat menyambar-nyambar ke wajah lima orang pembantunya. Siku mistebal cepat memberi hormat dan menjawab, harap paduka maafkan. Kami menemukan anak ini dalam keadaan mencurigakan, seperti matumet hendak menyelidiki keadaan kita. Ketika kami bertanya, dia memberi jawaban tak masuk akal, katanya hendak mencuri beras ketan. Kami yakin. Dia adalah matematik musuh dan ternyata dia memiliki kepandayan tinggi, hampir mengalahkan kami berlima yang hendak menangkapnya. Dua orang pemimpin itu terkejut dan kini mereka memandang kepada Sulastri dengan penuh selidik. Orang kedua yang berwajah gembira itu tersenyum dan melangkah maju. Ah, sungguh aneh kalau bocah sebesar ini, wanita lagi, memiliki kepandayan yang luar biasa, dan kalau memang demikian, patut dicurigai, kakang mas Juru Demang. Biarlah aku mengujinya. Si alis tebal yang disebut Juru Demang itu mengangguk setuju. Tapi jangan kau deretakan dia, Dimas, aku melihat dia bukan bocah sembarangan. Orang itu mengangguk lalu melangkah menghadapi Sulastri. Nini, apakah benar kau hendak mencuri beras ketan kemudian ketika hendak ditangkap kau merobohkan beberapa orang kami? Sulastri merasa sudah kepalang tanggung karena sejak tadi memang dia sudah melawan. Dia mengangguk lalu berkata lantang, aku belum mencuri ketan, baru akan, belum terjadi, akan tetapi orang-orangmu hendak memaksa aku menyerah untuk ditangkap. Tentu saja aku tidak mau siapapun yang hendak menangkapku, pasti akan ku lawan hem, Nini. Kalau engkau datang dari Mojopahit atau Tuban, tentu engkau mengenal kami. Andai kata belum pernah melihat orangnya, tentu engkau sudah mendengar namaku. Aku adalah Raden Gajah Biru. Nah, apakah kau tetap hendak melawan dan tidak mau menyerah Sulastri yang teringat akan gurunya dan merasa mendongkol sekali, mencari ketan untuk gurunya belum dapat malah kini dihadang dan diganggu orang banyak, lalu menjawab marah. Sudahlah, aku belum melakukan pencurian apa-apa, mengapa kalian begini cerwet dan tidak membiarkan aku pergi? Aku tidak mengenal segala macam gajah biru, gajah hitam atau gajah putih semua anak buah yang kini berdatangan dan makin banyak mengurung tempat itu, menahan senyum. Bocah itu tabah, lincah, liar dan juga lucu. Bahkan Juru Demang sendiri tersenyum, akan tetapi segera mengeraskan hati dan berkata, hem, bocah ini kurang ajar sekali. Akan tetapi gajah biru, yang berwajah gembira itu, tertawa. Hahaha, kau hebat. Selama hidupku, baru sekali inilah nama hadiah dari Seng Prabu dijadikan permainan dan ejekan orang. Jelas bahwa engkau belum pernah mendengar nama gajah biru dan Juru Demang. Eh, Nini, siapakah namamu dan dari mana kau datang sulastri membanting kaki kanannya, itulah tandanya kalau dia sedang menghadapi sekali hatinya dan habis kesabarannya. Sudahlah, sudahlah. Kau mau apa sih mau tangkap aku? Silahkan kalau kau berani. Gajah biru adalah seorang bekas perwira Mojo Pahit yang memiliki kepandayan tinggi, maka dia makin gembira menyaksikan darah remaja ini. Dia mengenal seorang yang memiliki keberanian besar, seorang yang patutnya berdarah ksatia, seorang yang berwatak pendekar. Dia tidak marah melihat kekasaran darah itu karena maklum bahwa darah itu merasa terganggu dan marah, maka dia berkata, memang aku hendak menangkapmu. Jaga dirimu baik-baik dia menerjang maju, hendak menangkap lengan kanan dan pundak kiri darah itu. Wut! Plak-plak-plak-plak, eh gajah biru melangkah mundur dan terbelalak. Ketika hendak ditangkap, darah remaja itu mengelak dan balas menampar, gerakannya cepat dan mempunyai dasar gerakan silat yang hebat, dan luar biasa lagi, ketika dia menangkis. Sampai empat kali, dia merasakan betapa ampuh dan dasyatnya tamparan-tamparan darah itu. Andai kata tamparan itu dilakukan oleh seorang yang lebih matang latihannya, tentu dia sendiri pun akan kewalahan menghadapinya. Akan tetapi, gajah biru adalah seorang perwira sakti, maka tentu saja dia mampu menangkis semua tamparan itu dan bahkan sulastri merasa betapa tangannya panas ketika ditangkis. Hal ini bukan membuat darah itu menjadi takut, bahkan dia makin marah. Bagus! Kiranya engkau seorang yang sakti. Akan tetapi kesaktianmu hanya kau remahkan untuk menganggu seorang perempuan setelah membentak demikian, sulastri kini menyerang dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan semua gerak silat yang dipelajarinya dari kijembrus, gerakannya cepat sekali dan setiap pukulan dialakukan dengan pengerahan tenaga sakti. Ah, hebat! Ah gajah biru yang hendak menguji darah itu makin kagum dan cepat dia mengelak ke sana sini dan menangkis karena dia memperoleh kenyataan bahwa biarpun darah itu masih remaja, masih muda sekali, namun benar-benar telah memiliki kepandayan yang dirasyat. Pantah saja kalau lima orang pembantunya tidak dapat mengatasi darah ini. Saking marahnya dan saking cepat dan kuatnya gerakan tubuh sulastri, kalung yang menjadi mainannya dan tadinya terselip di antara dada di balik kain, kini terkulai keluar dan tergantung di depan, berkilauan ketika bergoyang-goyang oleh gerakan tubuhnya. Tampaklah mainan kalung itu yang bukan lain adalah kundula mirah, yaitu cincin telinga yang matanya mirah, batu merah, yang dulu dia terima dari Adipati Ronggolawe. Hei, tahan dulu tubuh gajah biru mencelat ke belakang, gerakannya cepat sekali membuat sulastri terkejut. Gajah biru terbelalak memandang kundula mirah yang tergantung di depan dada darah remaja itu, lalu dia menuding benda itu sambil bertanya, bukankah itu kundula mirah sulastri menegakkan kepalanya? Kalau benar kau mau apa? Benda ini milikku sendiri, bukan hasil curian dengan matu masih terbelalak dan kini suaranya agak gemetar gajah biru bertanya, nini, apa hubunganmu dengan mendiang kakang mas Ronggolawe? Kini sulastri yang memandang dengan sinar matu, tajam penuh selidik. Orang ini memiliki kepandayan hebat dan menyebut kegurunya kakang mas. Sebelum aku menjawab, ingin aku tahu lebih dulu siapakah engkau yang menyebut kakang mas kepada Adipati Ronggolawe. Kakang mas Ronggolawe adalah kakak seperguruanku. Ah sulastri melongo dan memandang laki-laki di depannya itu dengan heran dan juga kagum. Dan beliau, beliau adalah guruku. Apa gajah biru berseru kaget lalu membentak karena dia tidak percaya, nini, jangankah sembarangan bicara? Aku tahu bahwa engkau adalah murid orang pandai, akan tetapi tidak mungkin engkau murid kakang mas Ronggolawe yang sudah meninggal dunia empat tahun yang lalu. Sulastri menarik napas panjang dan tangan kanannya memegang kundula mirah yang tergantung di leharnya. Memang aku belum pernah menerima pelajaran dari beliau, akan tetapi ketika aku masih kecil, aku pernah ditolong olehnya dan ketika aku minta dijadikan murid, dia menyerahkan kundula mirah ini dan aku selalu menganggapnya sebagai guruku. Suara darah itu berubah menjadi gemetar karena dia terharu kalau teringat kepada gurunya dan bakiunya. Gajah biru menghampirinya. Maaf, nini. Kalau begitu aku percaya. Orang seperti engkau ini tidak mungkin berbohong. Sekarang ceritakanlah, siapa gurumu dan mengapa kau sampai tiba di tempat ini nanti dulu. Guruku, Eyang Jembros menanti aku di sana, Ki Jembros gajah biru dan Juru Demang terkejut bukan main mendengar ini. Jadi engkau murid Ki Jembros tanya Juru Demang. Aku murid Adipati Ronggolawe, akan tetapi menerima pelajaran dari Eyang Guru Ki Jembros. Eyang mengutus aku mencuri beras ketan, maka aku datang ke tempat ini, karena tempat ini yang terdekat. Tidak tahunya, tempat ini bukan dusun. Kalau hanya beras ketan saja, jangan khawatir, kami dapat memberimu berapa banyak pun. Mari kami antar aku menghadap beliau nini, kata gajah biru. Jangan, nanti Eyang marah. Biar aku kembali ke sana membawa beras ketan, dan akanku ceritakan bahwa di sini terdapat adik seperguruan Adipati Ronggolawe. Eyang sedang menderita luka dalam yang cukup parah, akan tetapi, kami ingin bertemu beliau dan kami ingin bicara panjang lebar denganmu, nini. Siapakah namamu, nini namaku Sulastri, sebaiknya kami mengantarmu ke, jangan paman. Jangan, karena Eyang mempunyai watak yang luar biasa anehnya. Kalau paman sekalian datang ke sana, aku tidak tanggung kalau Eyang marah dan membunuh paman sekalian. Hahaha. Wah, wah, kau memperkenalkan aku sebagai seorang iblis, Sulastri. Akan lebih terkenal lagi julukan setan jembrus, hahaha yang Sulastri membalikan tubuhnya dengan girang ternyata kakek tua ini telah jongkok dan nongkrong di atas wubungan rumah besar itu. Kiranya sejak tadi dia telah menonton segala yang terjadi di bawah tanpa ada yang mengetahuinya. Eh, bocah bengal. Kau disuruh mencari ketan kenapa malah cocok dengan banyak orang di situ? Eyang, harap suka turun, biar saya jelaskan. Dan ikut dengan kau cocok dengan orang banyak. Huh, tidak sudi aku. Semua orang tadi terkejut bukan main melihat seorang kakek yang begitu menyeramkan nongkrong di atas wubungan. Akan tetapi Juru Demang dan Gajah Biru, sebagai dia orang sakti yang banyak mengenal orang pandai, sudah cepat memberi hormat dengan sebah ke arah kakek itu dan berkatalah Juru Demang, mohon maaf sebanyaknya bahwa karena kami tidak mengetahui akan kunjungan paduka, maka kami tidak sempat menyambut, paman. Terima kasih.